KEMBICARA 1 KEMBICARA 1 Ia juga mengaku nyaris diruda paksa oleh tiga pelaku. Namun ia terus melawan hingga dipukul botol minuman keras serta dicekik oleh pelaku. Dat kemudian diturunkan di kawasan Beji Puseh dan ditinggal seharian dalam kondisi terikat hingga akhirnya ditemukan warga. Saksi yang menemukan Dat lantas menghubungi keluarga Dat dan melapor ke Polsek Kediri. Kasus yang menghebohkan jagad dunia maya dan nyata itu sontak ditangani Polres Tabanan. Hingga akhirnya pada hari ini, Kamis 55 2022, fakta terkait kasus tersebut terkuat. Dari hasil pemeriksaan polisi, semua cerita Dat ternyata bohong belaka. Ia merekayasa penculikan karena takut dimarahi suaminya. Beberapa hari sebelumnya, Dat keluar rumah hingga larut malam bersama teman prianya. Dikutip dari Kompas.com, Kapol Restabanan AKBP Renevli di Ancandra mengatakan bahwa rekayasa penculikan itu terbongkar karena dari awal keterangan Dat selalu berubah-ubah. Karenanya, polisi pun mengembalikan Dat ke rumah suaminya. Kendati demikian, kasus hukum Dat terus diusut pihak kepolisian, sebab Dat telah membuat laporan palsu. Hingga saat ini, polisi masih mendalami motivasi Dat mengarang cerita rekayasa penculikan tersebut. Terima kasih telah menonton!